Salam saudara ku indikasi Tuhan Yesus Kristus kembali pada program Resiran Beriman Tuhan dibacakan oleh anak elu sekolah minggu GKJ Petoran Lukas 6 ayat 20b Berbahagialah hai kamu yang miskin Karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah Saudara ku indikasi Tuhan Yesus Kristus Dari bacaan Injil hari ini ada satu pertanyaan Apakah Tuhan Yesus lebih mengasihi orang miskin Lalu kemudian membenci orang kaya Dalam bacaan itu Tuhan Yesus memuji orang miskin yang disebut bahagia Dan mencelak orang kaya sebagai orang yang celaka Lalu bagaimana jika orang tersebut miskin karena kemalasannya Sedangkan orang lain kaya karena ketekunannya dalam pekerja Apakah Tuhan Yesus tetap tidak berkenan kepada orang kaya Dan tetap hanya mau mengasihi orang miskin Miskin dan kaya sebenarnya hanyalah tergantung dari cara kita memandang Dari kacamata orang percaya Kita tahu bahwa orang miskin yang disebut disini adalah orang yang selalu terbuka Dan menantikan kasih anugerah Tuhan Hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan Allah Sehingga senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan Sikap hidup seperti ini akan membuat orang senantiasa menyadari Bahwa semua yang dimiliki hanyalah berkat pemberian Tuhan Sehingga tidak akan berat menggunakan harta miliknya Untuk menolong sesama yang membutuhkan Inilah yang membuat orang-orang disebut memiliki kerajaan Allah Sebaliknya sikap menggunakan harta miliknya Untuk kebutuhan sendiri Karena merasa bahwa semuanya sebagai buah usahanya Sehingga merasa tidak membutuhkan orang Dan tidak mengharapkan karunia Tuhan Allah Hal ini membuat hatinya tidak bergerak untuk menolong sesama Dan mengucap syukur kepada Tuhan Inilah yang tidak berkenan kepada Tuhan Oleh karena itu Setiap orang percaya diharapkan supaya membangun hati yang terbuka Dan berpengharapan kepada kasih karunia Allah Hal ini dilakukan untuk menyadari Bahwa segala harta miliknya Hanyalah kasih karunia Tuhan Sehingga harus digunakan untuk menyatakan karya Dan diaturkan untuk kemuliaan nama Tuhan semata Kiranya Tuhan memampukan kita Untuk semakin bersyukur atas apa yang kita miliki Amin